Pembina Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Aptisi, Marzuki Ali menyesalkan sejumlah hal dalam rancangan Undang-Undang Sitem Pendidikan Nasional, RUU Sisdiknas. Khususnya terkait tunjangan untuk guru dan dosen. RUU Sisdiknas telah melecehkan profesi guru dan dosen karena Undang-Undang Guru dan dosen dihapuskan dan guru, dosen negeri masuk dalam Undang-Undang ASN dan swasta masuk ke Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Kata Marzuki dalam keterangan tertulis, Selasad, tanggal 20 September tahun 2022. Marzuki menyebut dengan berlakunya Undang-Undang Sisdiknas yang baru, guru dan dosen bukan lagi profesi, tapi, sudah menjadi karyawan untuk guru ASN dan buruh, pekerja untuk guru swasta. Artinya, tidak perlu lagi ada BKD karena semua upah tergantung hubungan kerja antara majikan dan buruh. Nadiem, mendikbudak.